Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya Masih seperti kegiatan biasa nge-vlog di tengah malam Untuk vlog kali ini kita akan membahas seputar Askruk Stroke Up Full Torsia Mungkin di channel-channel lain askruk seperti ini dirahasiakan Atau di tempat lain dirahasiakan di channel saya Nanti akan saya jelaskan detail apa keunggulan askruk full torsi Dan supaya apa tujuannya di motor Oke lanjut video yang di depan ini Yang di sebelah kiri askruk bahan MP Stroke langkah 68 Dan yang sebelah kanan ini askruk bahan tigre Stroke langkah 70 ya Full torsi untuk Geser daun yang biasa saya lakukan seperti ini ya Di bagian dalam Samping kanan dan kiri 0,5 mili Di bagian samping sini kiri dan kanan Masing-masing 2 mili Makanya bisa kelihatan ini Si bearing agak Masuk ke dalam ya Atau tenggelam Jadi total keseluruhan ini geser daun 5 mili Sama ini juga Untuk kebutuhan Standard touring AP tanya Kalau di balan Biasanya di tempat saya Saya suruh request Rencana mau pakai piston Ukuran berapa ya Tapi kalau geser daun seperti ini Wajib bubut Krenkes bagian rumah Klager itu ya Bubut sedikit Kalau gesernya 2 mili ya Cuma di bubut Kanan kiri 2 mili Seperti yang Krenkes itu Kelihatan itu Di bubut melingkar Di antara rumah Bearing klager Buat yang tanya Apakah aman Mas krenkes Di bubut Seperti itu Saya sudah Sering melakukan Metode Seperti ini ya Juga saya pakai Aryan touring Juga alhamdulillah Aman Cuma 2 mili Gak banyak kok Nah seperti ini Jadi di bubut Sekeliling Besarnya Lingkar Krekas itu ya Oke Untuk Askrok yang di depan Ini yang salah satu Yang saya Boleh Review Atau sudah Dikasih izin Sama yang punya ya Pesenan Dari Bahan pake tigre Pesenan Tangerang Selatan Jadi kemarin Si Mas Ali ini Hubungi saya Minta Saran Rekomendasi Stroke up Yang cocok Buat DCB Buat Harian Touring Enaknya Langkah Berapa Kebetulan Beliau Mintanya Pengen Coba Langkah 70 Kalau Saya Biasanya Rata-rata Langkah 68 Piston 68 Biasanya Kalau Saya Jadi Bulat 250 CC Kalau Spek Rata-rata CB Atau GL1 Storingan Di tempat Saya Kebetulan Beliau Ini Minta Request Langkah 70 Terima Kasih Buat Mas Ali Tangerang Selatan Udah Dibolehkan Atau Dikasih Ijin Untuk Saya Buat Konten Karena Yang Lain Askel Pesanan Orang Juga Enggak Semuanya Dikasih Ijin Karena Kebanyakan Yang Pesen Juga Sama-sama Orang Bengkel Ya Privasi Mekanik Masing-masing Makanya Saya Enggak Terlalu Sering Post Atau Memposting Askel Pesanan Orang Karena Itu Saya Juga Mekanik Saya Juga Harus Menghargai Privasi Orang Jadi Enggak Semua Bisa Saya S-Boss Ke Duma Ya Biar Ya Begitulah Dunia Per Mekanikan Oke Lanjut Ke Asker Jadi Ceritanya Kemarin Begini Mas Ali Itu Dulu Katanya Conan Pernah Mencoba Membeli Asker Pabrikan Merek Yang Kemarin Habis Viral Saya Enggak Sebutkan Merek Merek Mungkin Dari Kerdus Ini Kalian Paham Asker Merk Apa Pasti Sudah Tahu Saya Yakin Penonton Saya Itu Semua Pengguna Erek Atau Mekanik Erek Orang Orang Pinter Semua Makanya Setiap Saya Buat Konten Pasti Banyak Yang Paham Dan Enggak Banyak Tanya Jadi Kemarin Asker Apa Merek Apa Yang Kemarin Viral Itu Yang Viral Di IG Dan TikTok Yang Asnya Bagian Kiri Patah Lalu Dibales Sama Si Yang Si Bosnya Katanya Di Bagian As Kiri Sini Putus Atau Katanya Putus Karena Dibubut Kalau Menurut Saya Kalau Magnet Standar Ngapain Dibubut Itu Enggak Tau Itu Urusan Si Pabriknya Sendiri Sama Si Mekanik Yang Benar Yang Mana Saya Juga Enggak Tau Kalau Yang Itu Yang Kemarin Sempet Viral Itu Kalau Menurut Saya Kalau Memang Si As Ini Udah PNP Ngapain Kita Sebagai Mekanik Istilahnya Gabut Bubut Bubut Magnet Ini Kalau As Kru Dari Pabrikan Pastinya Saya Enggak Tau Realitanya Di Balasan Review Si Pabrikan Itu Dia Katanya Membubut Si Atau Menyalakan Si Mekanik Itu Membubut Ini Nah Rahasianya As Ini Gampang Patah Atau Enggak Itu Ya Yang Tau Cuman Jepang Ya Realitanya Bahan Yang Terkuat Adalah Bahan Ori Cobotan Bawaan Jepang Bisa Pake MP Atau Tiger Ya Oke Lanjut Untuk As Di Depan Ini Request Dari Mas Ali Spek Langkah Tadinya Mau Coba 68 Terus Saya Saya Kasih Saran 68 Beliau Pengen Coba 70 Terus Untuk Harian Touring Full Torsi Biston Pake 65,5 Katanya 65,5 Berarti Oversess 200 Ya Selebihnya Minta Saran Terima Kasih Dikasih Tanda Tangan Katanya Mas Ali Ini Beliau Juga Youtuber Juga Mungkin Mas Ali Bisa Komentar Dibawa Biar Bisa Dibantu Subscribe Teman Teman Atau Penonton Saya Katanya Kebetulan Mas Ali Juga Mungkin Motovlog Touring Pake CB Kenapa Saya Kasih Saran Pake Bahan Tiger Memang Untuk Kekuatan Pasti Lebih Bagus Tiger Daripada Yang Lain Sebenarnya Kalau Bahan MP Atau GL Yang Neotech Asalkan Pastinya Yang Neotech Juga Kuat Dan Kemarin Itu Mau Kirim Askruk Yang Dari Pabrikan Itu Terus Saya Gak Mau Kalau Askruk Dari Pabrikan Itu Saya Gak Garansi Kalau As Ini Patah Askiri Jadi Kalau Askruk Ori Copotan Saya Berani Garansi Ada Trouble Getar Atau As Patah Saya Ganti Baru Sat Sat Gak Gak Banyak Ripet Biar Sama Sama Enak Jadi Ada Garansi Getar Atau Askiri Kiri Atau Kanan Patah Silahkan Kirim Ulang Ke Saya Saya Ganti Baru Ongkir Tanggung Sendiri Tapi Ongkir Berat Ini Kalau Luar Pulau Ya Gregesi Saya Tanggung Ongkir Oke Lanjut Ke Detail Spek Askruk Bahan Tiger Langkah 70 Balan Masih Tetap Saya Pertahankan Pakai Tiger Geser Torsi Kanan 2 mili Kiri 2 mili Dalam 0,5 mili Jadi Total Keseluruhan Geser Torsi Geser Torsi Geser Daun 5 mili Bisa Dilihat Ini ada Askruk Tiger Juga Standar Ini Standar Cuman Tambah Daging Aja Di bagian Bawah Untuk Menambah Torsi Tapi Semua Masih Tetap Standar Bisa Dilihat Ini Saya Sampingkan Untuk Meja Yang Saya Buat Nge Vlog Seadanya Bisa Dilihat Di bagian Di bagian Kiri Lebih Lebar Sekitar 5 mili Begitu Aja Kalau Tutorial Tiger Langkah Standar Biasanya Saya Seperti Ini Saya Kalau Tiger Kan Aslinya Sehat Tirus Seperti Ya Hampir Mirip Kayak Megapro Primus Itu Nah Jadi Di bagian Sini Saya Tambah Lagi Kalau Ini Setop Buat Jaga Jaga Biasanya Ada Yang Pesan Langkah Standard Tiger Dibuat Turingan Buat Kawangan Yang Takut Takut Terobol Di Jalan Atau Yang Gak Pernah Kenceng Biasanya Cukup Enteng Gitu Udah Cukup Untuk Penjelasan Hari Ini Kenapa Askruk Yang Sudah Stroke Up Wajib Ditambah Torsi Atau Ditambah Daun Ya Karena Dari Pabrikanya Sana Askruk Honda Atau Karakter Motor Honda Itu Karakter Motor Torsi Jadi Jadi Ketika Kalian Melakukan Stroke Up Otomatis Si Bobot Krek As Ini Juga Wajib Ditambah Sesuai Langkah Yang Kalian Inginkan Ya Sumpah Malangkah 70 68 Ya Wajib Dimbangi Dengan Penambahan Berat Ini Kenapa Seperti Itu Realitanya Logikanya Saja Ya Mulai Askruk Dari Bawaan CB GL Megapro Dan Tigger Lebih Gampangnya Dari Askruk Megapro Ya Dengan Megapro Atau GL Dengan CC GL 125 CC Ke Megapro 150 CC Langkahnya Sama 49 5 Kalau 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 Saya Salah Nyebut Langkahnya Harap Dibenarkan Para Suhu Komentar Di Bawah Langkah Standar GL Dan Megapro 49 5 Dari GL Ke Megapro Beda Ukuran Piston Aja Udah Perubahan Berat Krekas Atau Bentuk Besarnya Daun Krekas Dari Jepang Aja Udah Dibuat Beda Atau Lebih Besar Megapro Untuk Mengimbangi CC Dan Besarnya Piston Terus Dari Megapro Ketiger 66 2 Itu pun Juga Malah Lebih Banyak Ya Perubahannya Malah Lebih Gede Daun Askerk Padahal Itu Cuman Dari Langkah 6 Langkah 59 59 5 62 2 2 Ya Cuman Naik Langkah Sedikit Kasarannya Itu pun Penambahan Berat Bobot Askerk Sudah Sangat Banyak Itu Sebabnya Kenapa Askerk Askerk Saya Tambah Sampai Setebel Ini Memang Itu Untuk Memperberat Askerk Mas Kenapa Tidak Pakai Timbal Timah Atau Kuningan Biar Kelihatan Bagus Ada Yang Pesen Seperti Itu Tapi Kalau Aryan Saya Mending Sarankan Seperti Ini Kalau Khusus Balap Ya Bisa Ada Juga Yang Pesen Sudah Full Torsi Gini Sudah Ditambah Timbal Kuningan Kalau Timah Saya Carankan Karena Kalau Jenis Timah Takutnya Kalau Leleh Malah Pecah Di Dalam Mesin Malah Bahaya Membahkan Mesin Kalian Kalau Masih Pakai Kuningan Itu Atau Tembaga Masih Rekomendasi Yang Pesan Khusus Balap Malah Biasanya Speknya Ngeringri Sayang Sekali Saya Nggak Pernah Dikasih Izin Ya Mungkin Si Bos Kalau Nonton Ini Yang Pesen Naskruk Buat Balap Itu Sesekali Kasih Izin Buat Saya Konten Biar Teman Teman Yang Lain Bisa Tahu Ya Tapi Rahasia Mekanik Masing Masing Kalau Itu Saya Sendiri Enggak Saya Posting Kalau Itu Punya Saya Sendiri Memang Riset Itu Butuh Waktu Dan Proses Ya Juga Butuh Pengerubanan Harus Rubah Rubah Asker Gimana Kalau Biasanya Yang Dipesan Buat Balap Itu Ada Yang Pakai Timbal Kuningan Ada Yang Pakai Setang Titanium Juga Ada Kalau Yang Ini Untuk Touring Karakter Motor Honda Itu Karakter Motor Torsi Jadi Dia Itu Karakternya Tenaga Di Atas Makanya Kenapa Karakter Motor Bawaan Mega Pro Dan Tiger Itu Waktu Mesin Dingin Dia Itu Lembek Atau Mesinnya Biasa Saja Tapi Ketika Mesin Tambah Panas Tenaganya Itu Semakin Menjadi Itu Karakter Motor Honda Kalau Kita Melakukan Perubahan Khususnya Stroke Up Atau Merubah Langkah Menjadi Tinggi Apalagi Ditambah Dengan Piston Ukuran Yang Gede Ditambah Lagi Dengan Kompresi Yang Tinggi Dibuat Harian Atau Khususnya Buat Balap Pastinya Wajib Menambah Beban Beban Berat Di Motor Ini Keunggulan Askruk Full Torsi Buat Sibit Toring Apa Mas Keunggulannya Jika Askruk Kalian Torsinya Gede Saat Kalian Boncengan Atau Toring Naik Turun Gunung Tenaganya Pastinya Lebih Gede Ibaratnya Di Mobil Itu Kayak Turbo Jadi Jadi Dia Ditorsi Bawa Menengah Sampai Atas Malah Liar Itu Karakter Motor Honda Untuk Selebihnya Mungkin Kalian Atau Yang Lainnya Mungkin Bisa Ditanyakan Di Bawah Nanti Kalau Saya Ada Waktu Akan Saya Balas Komen Satu Persatu Pasti Saya Balas Kalau Pas Lagi Longgar Terus Keunggulan Kalau Pakai Askrug Yang Geser Daun Ya Ini Di Bagian Big Pan Dia Itu Lebih Gigit Lebih Banyak Khusus Di Saya Kalau Askrug Minimal Masih Langkah 68 Sampai 72 Masih Saya Pertahankan Setang Standard Ticker KJN Kode Standard Ticker Supaya Apa Supaya Awet Jangan Pake Setang 2 Tak Kalau Masih Langkah Maksimal 72 Aja Karena Setang 2 Tak Big Pan Bagian Bawah Ini Terlalu Kecil Takutnya Ngigitnya Kurang Sedikit Apa Ngigitnya Terlalu Sedikit Karena Big Pan Ini Ukurannya Terlalu Kecil Gampang Mounting Kalau Pan Masih Standar Bawaan Ticker Ini Dia Ngigitnya Dapatnya Lebih Banyak Supaya Untuk Ketahanan Pastinya Lebih Kuat Keunggulan Kalau Askrup Torsinya Gede Seperti Ini Ya Itu Tadi Dia Tenaga Di Motor Lebih Kuat Pastinya Jadi Saat Kalian Oper Waktu Touring Jauh Luar Kota Itu Tenaga Tidak Sampai Drop Atau Loyo Karena Kekurangan Torsi Kalau Oper Apalagi Di gigi 5 Atau Di gigi 6 Setelah Kalian gas Mentok Kalian gas Lagi Kalian gas Mentok Kalian lepas Gas Kalian gas Lagi Motor Lemut Itu Ya Karena Kurang Torsi Itu Atau Motor Terlalu Bawa Di bawah Atasnya Tidak Jalan Yaitu Karena Rahasianya Sebenarnya Disini Di bagian Askrup Kurang Torsi Logikanya Logikanya Mekanik Saat Bok Up Mesin Ya Kita Belajarnya Sebenarnya Perpatokan Dari Standar Bawaan Jepang Kalau Jepang Itu Tidak Mungkin Orang Jepang Bikin Mesin Itu Salah Sudah Diperhitungkan Sedemikian Mungkin Karena Di Jepang Aja Yang Buat Satu Mesin Itu Bukan Cuma Satu Orang Ada Beberapa Insinyur Yang Memikirkan Untuk Membuat Mesin Kelihatannya Sebele Tapi Regulasi SOP Dari Jepang Seperti Itu Wajib Kita Ikuti Apa Kekurangan Dari Bawaan Jepang Yaitu Wajib Kita Sempurnakan Biar Hasil Jadinya Bisa Maksimal Karena Definisi Motor Kenceng Dan Awet Itu Enggak Syukur Setruk Langkah Tinggi Dan Piston Gede Wajib Diperhitungkan Dari Segi Teori Dan Rumusnya Masing Masing Kalau Tiap Mekanik Punya Prinsip Masing Masing Yang Enggak Bisa Seperti Wajib Seperti Saya Enggak Bisa Punya Prinsip Masing Masing Terus Kembali Lagi Di Budget Intinya Kalau Asruk Seperti Ini Itu Bukan Buat Kalangan Adik-adik Yang Baru Permain Di Dunia Perherekan Dengan Budget 2 Juta Minta Motor Terbang Terbang Ya Enggak Mungkin Ini Harga Askriknya Jauh Sudah 1 Juta Lebih Kalau Pengguna CP Turing Apalagi Balap Wajib Ya Masa Pengguna CP Bisa Beli Sekok Seperti Itu Bisa Beli Sekok Seperti Itu Askriknya Pakai Merek Made in Negara Corona Ya Sayang Sekali Cuman Membesarkan Gengsi Tidak Memperhitungkan Kenyamanan Atau Kepuasan Di mesin Nanti Di jalan Trouble Atau Ketinggalan Temannya Yiri Nyalain Mekaniknya Seperti Biasa Untuk Di akhir Video Akan Saya Kasih Motivasi Supaya Menambah Wawasan Khususnya Teman-teman Sesama Mekanik Khususnya Yang Baru Belajar Kalau Yang Sudah Suhu Harap Tinggal Merasa Sudah Suhu Harap Tinggalkan Channel Ini Karena Menurut Kalian Mungkin Banyak Bacot Atau Susah Kalian Pahami Karena Kalian Sudah Merasa Pintar Kalau Sama-sama Belajar Sama-sama Mau Sharing Mari Kita Sama-sama Belajar Di channel Ini Untuk Penjelasan Apa Stroke Up Dan Geser Torsi Big Pen Kalau Seperti Ini Itu Bukan Geser Torsi Tambah Torsi Artinya Atau Geser Daun Kanan Kiri Ya Intinya Menambah Beban Menambah Beban Untuk Penjelasan Geser Torsi Ini Yang Kebanyakan Orang Tidak Tahu Apa Geser Torsi Geser Torsi Makanya Saya Sendiri Juga Waktu Ada Orang Pesan Itu Kadang Orang Minta Geser Torsi Tapi Apa Tujuan Geser Torsi Itu Orang Sebenarnya Tahu Cuman Ngikutin Viral Atau Orang Mana Buatan Geser Torsi Geser Torsi Sejarahnya Sejak Kapan Sudah Lama Sebenarnya Geser Torsi Masih Di Era Dua Tak Dulu Setahu Saya Di Era Jamannya Lotris Dua Tak Dulu Dengan Spek Standartan Nas Krek Standart Bawaan Pabrik Tidak Boleh Dirubah Langkah Standart Gimana Caranya Bisa Kenceng Merubah Balan Dengan Cara Digeser Torsi Supaya Titik Jatuh Krek As Itu Bisa Dimana Untuk Menentukan Karakter Motor Keras Di Bawah Atau Keras Di Atas Memang Pengaruh Makanya Kenapa Balan Di Bagian Dalam Sini Tidak Pernah Saya Kasih Tahu Yaitu Karena Yang Bagian Setengah Lingkar Di Bawah Ini Bentuk Astur Sepertinya Lebih Tebal Yang Bagian Bawah Dan Lebih Tipis Bagian Atas Ini Ada Ini Juga Bisa Dirubah Entah Kesini Atau Kesini Itu Bisa Menentukan Karakter Motor Atau Merubah Titik Mati Titik Berhentinya Si Big Pencetang Ini Untuk Mencari Karakter Krek As Itu Sendiri Kalau Standartnya Jepang Silahkan Cari Sendiri Di Mesin Kalian Untuk Penjelasan Geser Torsi Biasanya Ada Yang Minta Maju Atau Minta Mundur Langkah Setruk Tetap Cuma Digeser Dari Sumpah Mas Seperti Ini Kalau Stroke Up Dari Bawa Digeser Ke Atas Semakin Keluar Dari Standartnya Kalau Standartnya Semisal Tigger Big Pen Yang Ini Di Daerah Sini Kalau Stroke Up Dinaikkan Lagi Ke Atas Semaksimal Mungkin Kadang Tapi Ada Batasnya Juga Maksimal Sementara Selama Ini Untuk As Herik Masih Maksimal Di Langkah 82 Selebihnya Itu Sudah Sangat Mentok Di Resio Itu Setangnya Juga Pake Khusus Untuk Penjelasan Geser Torsi Jika Geser Torsi Maju Biasanya Patokannya Pake Derajat Mau Maju Begini Berapa Derajat Atau Mau Mundur Gini Berapa Derajat Jika Maju Karakter Karakter Kekas Gimana Mas Jika Mundur Karakter Kekas Gimana Mas Ini Menurut Riset Saya Untuk Riset Orang Kadang Berbeda Beda Tidak Tau Pengalaman Orang Pastinya Beda Beda Pengalaman Setiap Mekanik Atau Prinsip Setiap Mekanik Berbeda Beda Nanti Takutnya Saya Dikira Menggurui Atau Gimana Saya Tidak Enak Cuma Saya Mengasih Wawasan Buat Teman Teman Yang Masih Mau Belajar Atau Mau Sama Sama Sharing Jika Dimajukan Biasanya Kalau Menurut Pengalaman Saya Karakter Bawanya Lebih Kuat Tapi Kehilangan Tenaga Di Atas Jika Dimundurkan Titik Jatuhnya Big Pen Jika Dimundurkan Biasanya Karakter Bawanya Dikorbankan Atau Lebih Lembek Tapi Atasnya Lebih Easy Yaitu Silahkan Kalian Pilih Sesuai Kebutuhan Entah Untuk Trabas Untuk Turing Atau Untuk Balap Jarak Jauh Atau Jarak Pendek Silahkan Kalian Cari Karakter Krek As Kalian Masing Masing Intinya Reset Itu Tergantung Mekanik Masing Masing Kalau Pastinya Gimana Belum Tentu Apa Yang Menjadi Prinsip Saya Atau Pengalaman Saya Sama Dengan Yang Lain Kalau Sekarang Ini Teknologi Otomotif Udah Mulai Canggih Geser Torsi Seperti itu Udah Saya Tinggalkan Karena Berhubungan Dengan Ini Juga Sebenarnya Enggak Seberapa Besar Hubungannya Juga Digeser Gini Gini Tapi Hubungannya Enggak Cuma Disini Di Liner Juga Ada Pengaruhnya Kenapa Seperti itu Kenapa Liner Itu Contoh Seperti ini Kenapa Liner Dan piston Setiap Motor Kan Enggak Pernah Lurus Titik Tengahnya Itu Pengaruh Dengan Derajat Derajat Sudut Mesin Gini Ada Yang Begini Ada Yang Lurus Gini Ada Yang Agak Miring Gini Ada Yang Jupiter Agak Lurus Agak Gini Itu Juga Pengaruh Kenapa Setiap Ada Orang Pesan Askrog Selalu Saya Tanya Buat Harian Atau Turing Atau Erekan Kalau Erekan Atau Balap Pastinya Posisi Mesin Juga Berubah Kenapa Karena Sekok Depan Pasti Pendek Itu Juga Pengaruh Di Balan Krek Berarti Posisi Kemiringan Mesin Pasti Juga Berubah Misal Sebelumnya Kalau Bodi Standar Begini Bodi Balap Kan Pastinya Agak Miring Maju Ketepan Gini Itu Kenapa Setiap Saya Ada Orang Pesan Pasti Saya Tanya Kebutuhannya Buat Apa Biston Ukuran Berapa Pasti Dua Kenapa Kembali Tadi Yang Tadi Ya Kenapa Setiap Piston Pabrikan Itu Kalau Disketmat Dari Dinding Bawah Sini Ke Pen Sama Dinding Atas Piston Ke Pen Sini Kan Pasti Tebel Salah Satu Yaitu Karena Di Titik Top Dari Lurus Sini Ke Boring Piston Itu Pengaruhnya Di Gravitasi Mesin Biar Teman-teman Yang Belum Masalah Itu Menambah Ilmu Oke Tidak Terasa Video Sudah 26 Hampir 27 Menit Video Akan Saya Tutup Setelah Ini Jangan Lupa Buat Teman-teman Sesama Mekanik Terus Reset Terus Semangat Membuat Reset Seputar Kerkas Atau Mesin Mesin Herak Utamakan Awet Yang Penting Kalo Khususnya Motor Doring Seperti Ini Untuk Mas Ali Terima Kasih Sudah Dikasih Ijin Buat Askerb Bisa Saya Boleh Dibolehkan Untuk Buat Konten Dan Bila Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Nanti Akan Saya Jawab Kalau Pas Saya Lagi Longgar Untuk Info Pemesanan Silahkan Hubungi WA Saya Seperti Biasa Ya Atau Bisa Cek Instagram Saya TRT Project Surabaya Namanya Sama Dengan Channel Youtube Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Agar Saya Tersemangat Membuat Tutorial Seputar Otomotif Terima Kasih Untuk Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Apabila Dirasa Bahasa Indonesia Saya Kaku Mohon Maaf Karena Saya Tidak Terbiasa Pakai Bahasa Indonesia Asli Orang Jawa Kalau Ngomong Jawa Kalau Bilang Kata-kata Kotor Ya Fase Karena Sudah Bertahun Di Surabaya Oke Video Saya Tutup Sampai Sini Terima Kasih